Pemerintah Kabupaten Indragir Hilir meraih penghargaan insentif fiskal kinerja tahun berjalan dari pemerintah pusat. Kabupaten Indragir Hilir menyambat penghargaan untuk kategori kinerja pengendalian inflasi daerah tahun anggaran 2023, periode pertama. Penghargaan pengendalian inflasi itu diganjar dengan insentif fiskal senilai 9,492 miliar rupiah. Untuk Inhil diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Hau Sosana Bakti Praja di Gedung Utama Kemendagri, Jakarta pada Senin 31 Juli 2023. Pengendalian inflasi sukses dilakukan dengan beberapa cara, terutama dengan operasi pasar murah yang berlangsung sejak setahun terakhir hingga kini. Operasi pasar itu dilakukan dengan menggandeng pihak pemerintah Inhil, Perum Bulog, bersama instansi terkait seperti Kodim 0314 Inhil, Polres Inhil, BUMN BUMD di Kabupaten Indragir Hilir. Selain melakukan operasi pasar, Pemkap Inhil bersama jajaran legislatif, Forkopimda dan OPD juga melakukan pemantauan langsung ke beberapa pasar induk yang ada di kota tembilahan. Bupati HM Wardan mengaku bangga atas penghargaan yang diterima ini. Dikatakan Bupati, capaian ini atas kerjasama kolaboratif serta sinergitas lintas sektor di Pemkap Inhil, mulai dari jajaran legislatif, Forkopimda, OPD, serta tim pengendalian inflasi daerah atau TPID. Sekaligus menjadi bukti dari komitmen untuk mengendalikan inflasi secara berkelanjutan di Indragir Hilir. Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Kemendagiri, penghargaan insentif fiskal itu diberikan untuk 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Tengah dan Gorontalo. Dan hanya 24 kabupaten dari 419 kabupaten di Indonesia dan 6 kota dari 98 kota se-Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Gemilang Televisi melaporkan. Terima kasih telah menonton!